karena menu ini anak aku jadi doyan makan hai guys apa kabar kali ini aku mau masak terong kecap kesukaan anak aku pertama disini aku mau kupas per bumbuannya ya disini aku kupas bawang putih dan juga bawang merah bumbunya hanya sesimpel itu aja ya hanya bawang putih dan bawang merah lanjut ini bawangnya sudah selesai aku kupas mau aku potong-potong aja ya disini kita potong sesuai selera aja teman-teman bisa potong tipis ataupun tebal bawangnya disini harus banyak ya guys supaya nanti terong kecapnya itu wangi dan juga enak teman-teman kalau suka pedas bisa ditambahkan potongan cabai ya karena disini aku mau masak untuk anak aku jadi cabainya aku utuhin aja seperti ini perbumbuan udah beres disini kita sisihkan dulu lanjut aku mau siapkan larutan air garam karena nanti terongnya mau aku cuci dan aku rendam sebentar dengan larutan air garam ya teman-teman fungsi dari pemberian larutan air garam ini supaya nanti terongnya itu rasanya jadi lebih manis dan warnanya tetap warna ungu ya warnanya tetap cantik pada saat kita masak nanti nah ini lanjut kita siapkan minyak goreng yang sudah panas kemudian langsung kita masukkan terongnya kita goreng setengah matang aja ya teman-teman karena nanti mau kita masak lagi kalau udah kayak gini langsung kita angkat aja teman-teman bisa lihat warna terongnya tetap ungu lanjut disini kita langsung tumis aja bawang putih dan bawang merah yang sudah kita potong tadi kita tumis sampai kecoklatan ya lanjut kita masukkan cabai utuhnya dan langsung kita masukkan terongnya tambahkan sedikit air ya teman-teman supaya tidak kering lanjut tambahkan kaldu ayam bubuk tambahkan lada bubuk saus tiram dan juga jangan lupa kecap manis karena kita kali ini masak terong kecap ya ini jangan lupa kasih agak banyak juga gak apa-apa ya teman-teman karena rasanya jadi lebih enak dan warnanya juga jadi cantik nanti disini kalau sudah masuk semua bumbunya kita tinggal masak sampai airnya menyusut dan kering seperti ini ya teman-teman kalau udah kayak gini langsung kita matikan kompor aja dan kita angkat ini tuh enak banget ya teman-teman anak aku itu suka banget jadi dia jadi suka makan sayur gara-gara menu satu ini selamat mencoba ya teman-teman semoga teman-teman suka sama masakan kali ini sampai jumpa